Intro Ya, jadi kajian kali ini luar biasa Ya, terutama yang berhubungan dengan kita yang ada di Colwatt ya, disini Dalam poin kuisi Buya juga, ada disini yang intinya adalah selalu menerima pemberian Allah Selalu menerima pemberian Tuhan Nah itu dalam kondisi apapun Nah itu yang saya ingin tanyakan itu Buya Bagaimana kita selalu menerima pemberian Tuhan Sementara banyak sekali gejolak-gejolak keinginan-keinginan yang banyak tidak tersampaikan gitu ya Itu saja mungkin yang dapat ditanyakan, mohon maaf Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini mahimnya di sebelah lagi kurang sehat ini Ya, ya Itu saja ya Ya, oke Terima kasih ya Ubat Jadi jawaban saya Dengan hukum kebalikan Kebalikannya Kalau engkau tidak menerima pemberian Tuhan Selalu menyangkal Pertanyaannya setelah engkau menyangkal pemberian Tuhan Apa yang kau dapatkan? Tetap tidak mendapatkan kok Hanya menyebabkan di hatimu ada kegaduhan Itu saja kan persalahannya Melarat mah, anggar melarat sih Iya kan gitu Itu satu Kemudian juga kita masih tahu Bahwa rizki yang kita terima di dunia ini Hakikatnya semuanya adalah pemberian Tuhan Tidak peduli orang itu agamanya apa Iya kan Yang tidak bertuhan juga masak Tidak ada urusan Pokoknya yang bertuhan, yang tidak bertuhan Agama apapun Ketika mereka manusia mendapatkan rizki Itu hakikatnya adalah pemberian Tuhan Tidak ada satu rumusan pasti Tidak ada satu rumusan pasti bagaimana mendapatkan rizki Apakah pinter pasti rizkinya banyak? Tidak juga Tidak ada enggak orang bodoh yang kaya Ada enggak orang pinter yang melarat Kalau ngatakan kita harus kerja keras banting tulang Silahkan saya nanya Orang yang kaya kena ngerasa dia peres keringat banting tulang Orang yang kaya pasir itu peres keringatnya lebih banyak dari kamu kok Kenapa bukan mereka yang kaya? Jadi itu semuanya hanya kamuflase logika kita sendiri sebetulnya Yang intinya adalah Tidak mengakui pemberian Tuhan Itu saja persoalannya Jadi kalau kita dasarnya sudah yakin pemberian Ya namanya pemberian Diberi Allah Tidak diberi tidak apa-apa Kan begitu Nah sebabnya engkau merasa menyesal Kecewa tidak mendapatkan Karena kamu bukan tidak merasa diberi Tuhan Tapi usahamu gagal Karena engkau meyakini bahwa rizkimu adalah hasil dari usahamu Itu persoalannya Kemudian lagi Sebabnya kenapa anda selalu galau di hati Ya karena banyak keinginan Jadi penderitaanmu ini sebetulnya Berawal dari keinginanmu terlalu banyak Semakin banyak engkau punya keinginan Semakin banyak engkau mengalami kegagalan Semakin banyak engkau mengalami kegagalan Semakin banyak engkau merasa kekecewaan Jadi dari mana kekecewaan itu datang Dari keinginan-keinginanmu Nah oleh karena ke depan Kang Fihri Ya tolonglah keinginan itu Jangan dimunculkan seluruhnya Secara selektif dong Yang dimunculkan yang kita butuhkan sajalah Supaya kita hidupnya nyaman Yang kita butuhkan itu artinya Rezeki yang memang dibutuhkan Ya Sandang, pangan, papan Tiga lah gitu Atau Apa Biologis kawin lah Itu kebutuhan Jadi kalau kita Metakawin ya Saya kira itu bukan keinginan kebutuhan Makan Jadi Mana batasan kebutuhan Dan batasan keinginan Ketika anda Ingin makan Kalau hanya sekedar Untuk menghilangkan lapar Itu kebutuhan Tapi kalau Ingin makan satu Sambal goreng Deng-deng Bergedel Otokowok Itu namanya keinginan Kebutuhan ketika anda Pengen punya istri Yang penting perempuan Tapi kalau yang cantik jelit Itu keinginan Nah Oleh karena Keinginan terlalu banyak Dan keinginan itu Banyak yang tidak terkabul Maka Semakin banyak keinginan Semakin anda Banyak merasakan Penderitaan Jadi supaya nyaman Ya tolong jangan Banyak-banyak keinginannya Ya Kalau bisa Yang dibutuhkan saja Itu pun standar minimal Makan yang penting Kenyang Baju pakaian Yang penting Menutup aurat Rumah yang penting Tidak bocor Istri yang penting Perempuan Kan enak Terima kasih Tidak 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 Tidak